Halo, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Di sini saya mau bahas soal lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan soal-soal assessment 1, materi laju reaksi. Di video sebelumnya itu, soal-soalnya adalah pilihan berganda, di video kali ini lanjutannya soal SI-SI-nya ya. Yuk langsung aja saya mulai. Nomor 1, dalam bejana dan volumenya 1 liter, mula-mula terdapat 0,05 mol ion S2O32-. dan 0,025 mol I2. Lalu kemudian keduanya bereaksi, dengan persamaan reaksi berikut ini. Lalu sudah berjalan 4 detik 4 second, yang tersisa ternyata ada 0,01 mol ion S2O32-. Lalu ditanyalah laju reaksi untuk jad-jad lainnya. Oke, yang pertama pasti reaksinya. 2 S2O32- tambah I2 menghasilkan S4O62- tambah 2 Imin. Kita bongkar keadaan mula-mulanya, keadaan yang bereaksi, dan sisanya ya. mula-mula katanya ada 0,05. Di sini ada, ini mol ya, 0,025. Ini kan belum ada di awal. Lalu katanya sudah 4 detik, ada 0,01 mol saja si S2O32-nya. Jadi di sini ada 0,01 mol. Artinya kan di sini pasti selisihnya kan, 0,04 mol yang bereaksi. Nah, di bagian R ini adalah perbandingan koefisien bermain. Jadi kalau 2 adalah 0,04, maka kalau 1 koefisiennya 0,02 setengahnya. Di sini 0,02. Ikutin aja perbandingan koefisiennya ya. Turun. Ini jadi 0,05 mol ya. Sudah, kalau sudah dapat data ini, kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang A katanya adalah laju V untuk pengurangan S2O32-. Kenapa dikatakan berkurang? Ya karena dia direaktan. Pada dasarnya laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk setiap waktu. Jadi bisa dibuat begini nih. Minus, minus. Di sini yang plus, di sini yang plus. Oke, jadi minus berapa? Nah, untuk laju reaksi kita pakai yang bagian R ini ya. Jadi 0,04. Yang ini nih. 0,04 mol. Kan dibagi volume sebenarnya kan. Volumenya 1 liter tapi. Makanya nggak ngaruh kan. Dibagi 4 detik, 4 second. Jadi 0,04 M per 4 second. 0,01 M S min 1. Itulah laju berkurangnya konsentrasi C S2O32-. Dengan cara yang sama, kita bongkar aja semuanya. Untuk V I2. I2 kan di kiri, berarti kita kasih tanda negatif. 0,02 mol per 1 liter bagi 4 second. 0,02 M bagi 4 second. Berarti ini 0,005 ya. Setengah dia kan. M S-1. yang C-nya pembentukan dia bertambah ya. Plus. V dari S4O62- sama dengan plus ya. 0,02 mol per 1 liter 4 second. Sama kayak yang di atas. S4 second. 0,005 M S min 1. Yang D V dari I min plus 0,04 mol per 1 liter 4 second. 0,04 M bagi 4 second. 0,01 M S-1. Oke. Selesai ya soal nomor 1-nya. Lalu kita ke soal nomor 2. Disajikan data percobaan laju reaksi sebagai berikut. Ada P, Q, dan ini lajunya ya. Order totalnya berapa? Persamaan laju reaksinya gimana? Serta nilai X-nya berapa? Ini kompleks ya. Yang ditanyakan. Oke. Gak apa-apa. Kita coba. Nah saya misalkan 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 ini lajunya eh sorry. Ini pangkatnya pangkat P ini pangkat Ki ordernya ya. Jadi kan kalau kita ke A dulu. Kalau mencari P berarti carilah konsentrasi Ki yang sama. Saya misalnya ambil ini 1,4 nih. saya ambil data data 1 dan 4. Oh ya ini kan rumusnya berarti V sama dengan K kali konsentrasi P kita gak tahu pangkat berapa pangkat P Ki gak tahu pangkat berapa pangkat Ki. Kita mau cari pangkatnya itu ordernya itu ya. Tingkat reaksinya itu. Yuk kita bandingkan saja sekarang V di V di 4 dan di 1 dan 4. V di 1 itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 3. V di 4 adalah 12 sorry 12 kali 10 pangkat minus 3. KK nya saya eliminasi saja. P di 1 0,05 P di 4 0,10 jangan lupa pangkat P. Ki di 1 0,05 di 4 juga 0,05 karena memang kita cari yang sama kan. Nampak cari yang sama biar bisa kita coret gitu. 3 per 12 itu kan 1 per 4 5 per 10 kan setengah dapatlah P sama dengan 2. Oke satu step dapat ya. Lalu kita cari Ki kalau cari Ki carilah konsentrasi P yang sama. Misalnya 1 dan 2 itu langsung kelihatan. Nih saya pakai yang ini ya. Yuk bandingkan V nya. V nya di 1 3 kali 10 pangkat minus 3 di 2 sorry 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 3 P di 1 0,05 di 2 juga 0,05 karena kita cari yang sama. di Ki nya 0,05 per 0,10 pangkat Y kan bisa coret nih. 3 per 6 setengah ya. 5 per 10 juga setengah dapat Y sama dengan Y sama dengan 1 jadi order total 2 tambah 1 P tambah Ki itu ya. Jadi order 3 lah totalnya reaksi tersebut. Oke kita ke B kalau ordernya sudah dapat berarti kita tinggal masukkan ke persamaan V sama dengan K kali konsentrasi P tadi P nya dapat 2 ya kuadrat Ki nya pangkat 1 beres yang B Lalu yang C nilai X nya berapa? Kalau mau cari nilai X kita sudah dapat ordernya sudah gampang. Misalnya saya pakai data 1 dan 5 ya. Oke pakai 1 dan 5 nah V di 1 dan 5 adalah perbandingannya 3 kali 10 pangkat minus 3 di 5 itu yang X nya X besar saya buat ya KK nya kita bisa eliminasi datanya 0,05 P nya di 1 0,15 P nya di 5 jangan lupa ini kuadrat ya 0,05 per 0,05 nah ini Ki nya kan pangkat 1 tadi ya bisa dicoret enak jadinya 3 kali 10 pangkat minus 3 per X sama dengan ini kan 1 per 3 tapi kuadrat 1 per 9 ya berarti X nya kali silang kan berarti 27 kali 10 pangkat minus 3 oke beres soal nomor 2 ya oke lanjut soal nomor 3 ini hot kelihatan ya kalimatnya semua gak ada gak ada reaksi gak ada apa-apa semuanya dalam bentuk kata-kata gitu ya oke reaksi antara gas NH3 dan O2 menghasilkan NO dan H2O jika konsentrasi O2 diperbesar 2 kali konsentrasi NH3 tetap lajunya menjadi 8 kali jika konsentrasi NH3 dan O2 nya masing-masing diperbesar 3 kali lajunya jadi 81 kali ruangan 1 liter direaksikan 0,7 mol NH3 dengan 0,5 mol O2 reaksinya berlangsung dalam 400 detik 400 second jika dalam ruang tersebut yang 1 liter itu ya direaksikan 2,8 mol NH3 dan 1 mol O2 tentukan waktu reaksinya ini ribet benar-benar kata-katanya ya oke nah saya langsung mulai dari ini ya kalau saya melihat disini ada 2 kondisi ya jika 2 jika oh tapi sebelumnya saya reaksikan dulu lah buat dulu reaksinya NH3 tambah O2 menghasilkan NO plus H2O reaksi yang terkenal ya ini kodenya 4546 ya penyetaraannya belajar lagi ya untuk menyetarakan supaya lebih cepat ya oke dari sini kan kita bisa dapat V sama dengan K kali konsentrasi NH3 kita anggap pangkat atau order X O2 pangkat atau order Y simpan dulu nih oke nah saya main ke jika yang pertama jika yang pertama katanya jika konsentrasi O2 diperbesar 2 kali konsentrasi NH3 tetap lajunya menjadi 8 kali jadi kalau dari tadi kan V sama dengan K kali konsentrasi NH3 pangkat X O2 pangkat Y ini disini saya abaikan saja K nya ya oke lajunya katanya menjadi 8 kali jadi 8 sama dengan NH3 dibuat tetap dibuat tetap ignore aja abaikan saja nah yang O2 nya diperbesar 2 kali berarti 2 pangkat Y kalau 3 kali 3 pangkat Y 4 kali 4 pangkat Y gitu 8 itu kan 2 pangkat 3 ya dapatlah Y sama dengan 3 jadi dari 2 jika ini kita bisa nentukan nilai X dan Y lebih cepat ya oke yang kedua masih sama ya V sama dengan NH3 kuadrat O2 pangkat 1 jangan dulu ini pangkat X pangkat Y oke data yang kedua jika yang kedua masing-masing dinaikkan 3 diperbesar 3 kali laju menjadi 81 jadi 81 sama dengan 3 pangkat X 3 pangkat Y kita udah dapat tadi Y sama dengan 3 81 sama dengan 3 pangkat X kali 3 pangkat 3 81 sama dengan 3 pangkat X kali 27 81 bagi 27 itu 3 ya jadi 3 sama dengan 3 pangkat X dapat X sama dengan 1 jadi kita langsung dapat order X dan Y jika kita pahami arti itu 2 kondisi jika-jikanya itu ya oke jadi kita dapat persamaannya V sama dengan K kali NH3 nya pangkat 1 ya si X sedangkan O2 nya pangkat 3 inilah persamaan reaksinya nah untuk apa ini ya untuk masukkan ke keadaan-keadaan berikutnya lalu ini dalam ruang 1 liter direaksikan 0,7 mol gas NH3 dengan 0,5 mol gas O2 ternyata reaksi berlangsung 400 second untuk apa sih data ini oh ya masih ingat ya V sama dengan seperti ya seperwaktu ya jadi ini seperti sama dengan K kali sama nih nah data yang belum dapat itu data K ya kita bisa cari nih pakai keadaan yang kedua yang dalam ini ya dalam ruang 1 liter T nya kan 400 second tuh K kali nah NH3 nya katanya 0,7 mol 1 liter kan mol per liter berapa 0,7 mol per 1 liter kan tetap jadi 0,7 M jadi disini 0,7 M demikian juga dengan si O2 nya 0,5 mol bagi 1 liter 0,5 0,5 M tapi jangan lupa O2 itu pangkat 3 nah ini yang ribet nanti kan berarti berarti kalau begini K sama dengan 1 per 400 second 0,7 dikali sorry M nya lupa 0,5 M jangan lupa pangkatkan 3 oke ini 1 per 400 second per ini saya dapatnya 0,0875 jadi M nya kan karena 1 dengan 3 berarti jadi pangkat 4 oke kalau dihitung ini hasil akhirnya adalah 0,0286 M min 4 S inilah harga atau nilai K nya udah dapat nilai K gimana ya masuk ke soal terakhirnya jika dalam ruang tersebut direaksikan 2,8 mol NH3 dan 1 mol O2 tentukan waktu reaksinya balik lagi seperti ya seperti sama dengan K saya tulis ulang terus reaksinya O pangkat 2 pangkat 3 O2 pangkat 3 oke berarti T nya yang dicari ya biarin aja dulu seperti sama dengan K nya kita udah dapat 0,0286 ya baru si M nya NH3 nya 2,8 mol dibagi 1 berarti 2,8 M ya untung O2 nya diminta 1 mol 1 per 1 ya 1 di pangkat 3 ya tetap aja 1 oke berarti tinggal seperti ini kalau kita kalikan angkanya 0,08 ya atau T sama dengan 1 dibagi 0,08 12,5 second second atau detik nah jadi inilah waktu yang dibutuhkan kalau di ruangan tersebut direaksikan 2,8 mol NH3 dan 1 mol O2 soal nomor 4 Hots juga ini reaksi oksidasi gas hidrogen sulfida dengan oksigen terlarut ini reaksinya proses oksidasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan gas beracun hidrogen sulfida dalam air limbah industri jika diketahui reaksi oksidasi ini merupakan reaksi order pertama untuk setiap reaksinya maka yang A tuliskan ini A1 tuliskan persamaan laju reaksi keseluruhannya ya berarti V sama dengan K kali konsentrasi H2S pangkat 1 dan O2 pangkat 1 beres tuliskan persamaan laju reaksi hilangnya H2S berarti yang kedua V untuk H2S sama dengan minus jadi delta konsentrasi H2S per delta T setiap waktu laju berkurangnya konsentrasi H2S setiap satuan waktu lalu yang ketiga persamaan laju reaksi terbentuknya H2O H2O kan di sebelah kanan berarti V H2O kita kasih tanda plus yang kiri itu akan berkurang kasih tanda negatif kanan bertambah kasih tanda positif delta untuk konsentrasi H2O persatuan waktu lalu yang keempat untuk ini ya bagaimana pengaruh ya pengaruh konsentrasi O2 dalam air terhadap laju degradasi atau berkurangnya H2S kan bisa kelihatan ya jadi semakin banyak semakin banyak O2 yang terlarut ya dalam air berarti kan semakin banyak kalau dilihat dari reaksi ya semakin banyak jumlah H2S yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan si O2 itu sehingga pasti laju degradasinya si H2S itu makin cepat makin besar kalau kita lihat dari reaksi kalau ini makin banyak berarti butuh ini banyak artinya kalau H2S banyak berarti banyak dia berkurang banyak dia degradasinya kurang lebih begitu maksudnya oke lalu yang B diketahui konsentrasi H2S dalam air yang tercemari limbah industri tersebut 5x10-6M oksigennya konsentrasinya 2,6x10-4M dan harga K atau tetapan laju reaksinya 4x10-5 liter mol-1 S-1 yang ditanya laju reaksinya ini tinggal masukkan ke rumus saja V sama dengan K kali konsentrasi H2S kali konsentrasi O2 K nya 4x10-5 sedangkan H2S nya 5x10-6 lalu O2 nya 2,6 kali 10-4 saya dapat ini 5,2 kali 10-14 M per S atau MS-1 oke boleh bantu cek ngitung juga ya terakhir ada nomor 5 dekomposisi thermal fosfin PH3 menjadi P4 dan gas hidrogen merupakan reaksi order 1 ini ya 4 PH3 menjadi P4 tambah 6 H2 waktu parunya T setengah 35 detik pada temperatur 6800 derajat celsius yang ditanyakan waktu atau T nya saja yang diperlukan agar fosfin terdekomposisi terurai 95% T setengah nya 35 detik T setengah itu waktu yang dibutuhkan sampai dia menjadi setengah bagiannya ini T nya 6800 derajat celsius dikasih tahu order pertama ya karena kalau dikasih tahu order pertama kita bisa hubungkan nanti dari sini bisa dapat nilai K konstantannya gitu jadi karena dia order pertama order 1 karena beda ya rumus order pertama order kedua order ketiga itu beda-beda order 0 maksudnya itu beda semua ya disini T setengah sama dengan 0,693 dibagi K 0,693 ini len ya len 2 ya tinggal masukkan angkanya T setengah tadi berapa 35 detik sama dengan 0,693 per K atau K 0,693 per 35 ya dapatlah ini saya hitung 1,98 kali 10 pangkat minus 2 ini jadi S-1 atau per second nah setelah kita dapatkan nilai K baru kita mulai menghitung waktunya ya yang diperlukan agar terdekomposisi terurai ya 95% nah harus hati-hati disini kalau terurainya 95% berarti yang bersisa berapa dari 100 ya 5% 5% ini yang kita pakai dalam rumusnya di order 1 len konsentrasi A yang bersisa per konsentrasi A mula-mula itu sama dengan min KT kayak tadi dapat itu T yang dicari ini kok sama dengan ya sorry len konsentrasi oke jadi len AT nya 5% ini kan 5 perseratus ya 5 persen perseratus persen 5 perseratus sama dengan min KT nya berapa K nya tadi 1,98 kali 10 pangkat minus 2 kali T gitu ya nah ini sekitar 2, ini dapat min ya min 2,996 min 1,98 kali 10 pangkat minus 2 kali T ini min 3 aja deh 1,98 kali 10 pangkat minus 2 kali T dapat T sama dengan jadi min min nya habis ya nah ini dapat 1,51 koma 5151 dan seterusnya second atau detik oke jadi selesai ya ada 5 soal untuk SI dan ribet-ribet juga ya soalnya tapi mudah-mudahan bisa dimengerti mudah-mudahan bisa dipahami mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dalam perhitungan atau penulisan saya cuma niat bantu saja ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian terutama sedang mempelajari materi ini oh iya jangan lupa cek terus ya update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and chemistry ini sampai jumpa dan bye-bye bye-bye selamat menikmati